Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semuanya Alhamdulillah Kita ketemu lagi dengan mantap pelajaran IPS ya Pada pembahasan kali ini Kita sudah masuk ke Sub tema kedua Di tema ketujuh ini Kalau kemarin Kita sudah membahas tentang Keragaman Suku bangsa Keragaman bahasa Keragaman agama yang ada di Indonesia Dan faktor-faktor Penyebab dari keragaman tersebut Nah untuk pembelajaran hari ini Kita akan Belajar tentang Indahnya keragaman budaya Negeriku Lebih spesifik lagi Yaitu tentang rumah adat Yang ada di Indonesia Untuk itu Sebelum kita belajar Kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman Warizukni fahman Amin Ya Rabbul Alamin Anak-anak semuanya Tujuan pada pembelajaran kali ini Yang pertama Setelah menyimak bacaan Tentang rumah adat Dan suku Manggarai Siswa dapat mengetahui Keunikan dalam rumah adat tersebut Yang kedua Setelah menyimak Pemaparan video Tentang rumah adat Yang ada di Indonesia Siswa mampu Menuliskan keunikan Dari setiap rumah adat Tersebut Semoga Tujuan yang ingin dicapai Dalam pembelajaran kali ini Bisa tercapai Amin Nah anak-anakku semuanya Salah satu keragaman Di Indonesia Adalah Keragaman Rumah adat Apakah kamu tahu Apa nama rumah adat Di daerahmu? Nah coba kalian cari tahu ya Nama rumah adat Daerah tempat tinggalmu Kalian bisa bertanya kepada orang tua Nah sekarang Silahkan kalian buka Buku Tema Ketujuh Halaman 63 Jika ada Yang belum meminjam Buku tema Ketujuh Ke sekolah Silahkan Simak Yang mau Ibu bacakan ini Ya Di halaman 63 Kita masuk ke Pembelajaran ketiga Sub tema Kedua Di tema Ketujuh ini Nah ibu bacakan ya Di sini Ada yang berjudul Rumah adat Suku Manggarai Disimak baik-baik ya Rumah adat Suku Manggarai Suku bangsa Manggarai Tinggal di Kabupaten Manggarai Flores Barat Nusa Tenggara Timur Di wilayah Kabupaten Manggarai Terdapat Sebuah Kampung adat Bernama Wai Rebu Wai Rebu Terletak Di sebuah Lembah di barat Daya kota Ruteng Saat itu Wai Rebu Menjadi Tujuan Wisata Di Wai Rebu Terdapat Tujuh Rumah adat Manggarai Satu di antaranya Rumah adat Gendang Yang biasa Disebut Baru Niang Rumah Rumah gendang Berbentuk kerucut Dengan ketinggian Mencapai 15 meter Dinding rumah Terbuat dari Kayu dan Bambu Atapnya Terbuat dari Ijuk Yang disebut Wunut Setiap bagian rumah Direkatkan Dengan Menggunakan Rotan Dan Tanpa Paku Sama sekali Kalian bisa lihat Gambar Rumah adat Yang Ada di Manggarai Yaitu Baru Niang Berbentuk kerucut Seperti itu Baru Niang Terdiri atas 5 lantai Masya Allah Terdiri atas 5 lantai Tinggi sekali Setiap lantai Rumah Baru Niang Memiliki Ruangan Dengan fungsi Yang berbeda-beda Sebagai Berikut Tingkat Pertama Disebut Lutur Ruangan Di tingkat ini Digunakan Sebagai Tempat tinggal Dan berkumpul Dengan keluarga Tingkat Kedua Berupa Loteng Dan disebut Lobo Berfungsi Untuk Menyimpan Bahan makanan Dan barang-barang Sehari-hari Sedangkan Tingkat Ketiga Disebut Lentar Tingkat ini Digunakan Untuk Menyimpan Benih-benih Tanaman Pangan Seperti Benih Jagung Padi Dan Kacang-kacangan Tingkat keempat Disebut Lemparai Disediakan Untuk Menyimpan Bahan Makanan Apabila Terjadi Kekeringan Dan Tingkat Kelima Disebut Hekangkode Untuk Tempat Sesajian Persembahan Kepada Leluhur Nah Itu Merupakan Keunikan Dari Rumah Adat Yang ada Di Manggarai Yaitu Rumah Adat Apa tadi Namanya Betul Sekali Rumah Adat Baru Niang Nah Sekarang Kalian Setelah Menyimak Keunikan Dari Rumah Adat Baru Niang Yang ada Di Manggarai Silahkan Simak Video Berikut Ini Simak Dengan Baik Di video Kali Ini Kita Kembali Belajar Pada Tema Tujuh Subtema Dua Muatan Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Menjelaskan Keragaman Rumah Adat Di Indonesia Rumah Adat Merupakan Salah Satu Keragaman Budaya Di Indonesia Rumah Adat Adalah Rumah Khas Suatu Daerah Yang Bentuknya Disesuaikan Dengan Kondisi Lingkungan Masyarakat Setempat Penyesuaian Ini Membuat Bentuk Rumah Adat Di Indonesia Menjadi Beragam Selain Itu Keragaman Bentuk Rumah Adat Disebabkan Oleh Kondisi Lingkungan Alam Yang Berbeda Beda Di Setiap Wilayah Berikut Adalah Daftar Nama Rumah Adat 34 Provinsi Di Indonesia Provinsi Aceh Nama Rumah Adat Rumah Aceh Sumatera Utara Rumah Balai Batak Toba Dan Rumah Bolon Sumatera Barat Rumah Gadang Riau Rumah Selaso Jatuh Kembar Kepulauan Riau Rumah Belang Bubung Jambi Rumah Panggung Bengkulu Rumah Bubungan Lima Sumatera Selatan Rumah Limas Kepulauan Bangka Belitung Rumah Rakit Dan Lampung Rumah Nuo Sesat Provinsi Berikutnya Banten Rumah Badui DKI Jakarta Rumah Gebaya Jawa Barat Rumah Kasepuhan Jawa Tengah Rumah Joglo Yogyakarta Rumah Joglo Bangsal Kencono Jawa Timur Rumah Joglo Situ Bondo Bali Gapura Candi Bentar Nusa Tenggara Barat Dalam Lokas Samawa Nusa Tenggara Timur Sau Atta Mosa Laki Tanah Kalimantan Barat Rumah Panjang Provinsi Berikutnya Kalimantan Tengah Rumah Betang Kalimantan Timur Rumah Lamin Kalimantan Utara Rumah Baloy Kalimantan Selatan Rumah Bubungan Tinggi Sulawesi Utara Rumah Pewaris Gorontalo Rumah Dulo Hupa Sulawesi Tengah Rumah Atambi Sulawesi Barat Rumah Banualayu Sulawesi Selatan Rumah Tongkonan Sulawesi Tenggara Istana Kesultanan Buton Provinsi Maluku Rumah Bayi Leo Maluku Utara Rumah Sasadu Papua Barat Rumah Honai Papua Rumah Honai Keunikan Rumah Adat Di Indonesia Rumah Adat Bayi Leo Asal Provinsinya Maluku Keunikan Rumah Adat Ini Berbentuk Panggung Dindingnya Terbuat Dari Kayu Lantai Rumah Dibuat Dari Papan Yang Disusun Saling Berdekatan Tanpa Paku Atap Atap Berbentuk Seperti Prisma Dengan Selasar Di Bagian Depan Dan Belakangnya Kemudian Atap 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 Terbuat Dari Daun Sagu Atau Daun Kelapa Rumah Adat Tambi Asal Provinsi Sulawesi Tengah Keunikan Rumah Adat Ini Berbentuk Panggung Dindingnya Terbuat Dari Kayu Lantai Rumah Dibuat Dari Papan Yang Disusun Saling Berdekatan Tanpa Paku Atap Berbentuk Prisma Dengan Sudut Kecil Di Bagian Atasnya Atap 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 Rumah Adat Honai Asal Provinsi Papua Keunikan Dari Rumah Atat Ini Berbentuk Bulat Dindingnya Terbuat Dari Rotan Tali Hutan Alang Alang Dan Kayu Lantainya Berupa Tanah Atapnya Berbentuk Kerucut Atau Kubah Kemudian Atapnya Terbuat 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 Alang Alang Rumah Adat Tongkonan Asal Provinsi Sulawesi Selatan Keunikan Dari Rumah Adat Ini Berbentuk Panggung Dindingnya Terbuat Dari Kayu Dan Direkatkan Tanpa Paku Lantainya Terbuat Dari Papan Kayu Tanpa Paku Atapnya Berbentuk Melengkung Seperti Perahu Atapnya Juga Dibuat Dari Bahan Iju Atau Daun Rumbia Rumah Adat Lamin Asal Provinsi Kalimantan Timur Keunikan Rumah Adat Ini Berbentuk Panggung Kemudian Dindingnya Terbuat Dari Kayu Diselengi Daun Rumbia Lantainya Terbuat Dari Kayu Dan Direkatkan Tanpa Paku Ujung Atapnya Berbentuk Pelana Atapnya Terbuat Dari Kayu Nah Setelah Kalian Menyimak Pemoparan Pada Bacaan Yang Sudah Ibu Baca Atau Pada Materi Yang Sudah Disampaikan Dalam Video Tadi Silahkan Kalian Kerjakan Tugasnya Di Bawah Ini Ada Lima Rumah Adat Yang Ada Di Indonesia Yang Pertama Ada Rumah Adat Baylew Kemudian Ada Rumah Adat Tambi Ada Rumah Adat Honai Ada Rumah Adat Tongkonan Dan Rumah Adat Lamin Tugasnya Yaitu Silahkan Kalian Perhatikan Rumah Adat Yang Ada Di Bawah Ini Kemudian Tuliskan Nama Provinsi Dari Rumah Adat Tersebut Berasal Dari Provinsi Mana Kemudian Tuliskan Keunikan Yang Terlihat Pada Setiap Rumah Adat Setelah Itu Kalian Ceritakan Hasil Tugasmu Dengan Menyimpannya Dalam Google Drive Jadi Menceritakannya Berarti Divideokan Kemudian Kalian Simpan Pada Google Drive Dan Berikan Link Google Drive Pada Ibu Untuk Menyimpannya Pada Google Drive Silahkan Kalian Minta Bantuan Kepada Orang Tuamu Seperti itu Tugasnya Untuk Pertemuan Hari ini Ibu Cukupkan Sampai Disini Dulu Kita Ketemu Lagi Pekan Depan Insya Allah Dalam Keadaan Sehat Amin Semoga Pembelajaran Hari ini Bisa Kalian Fahami Sehingga Kalian Bisa Tahu Rumah Adat Apa Saja Yang Ada Di Indonesia Bentuknya Seperti Apa Dan Semakin Membuat Kita Semuanya Cinta Terhadap Kekayaan Kebudayaan Yang Ada Di Indonesia Baiklah Ibu Tutup Dengan Membaca Alhamdulillah Hirabilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Anak-anak Semuanya Selamat Belajar Ya Terima kasih